jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan membahas tentang cara aplikasi bahan pembuat biovlog ke kolam budidaya itu caranya ada dua teman-teman atau ada dua metode ya maksudnya itu metode yang pertama itu kayak ini di kolam yang diameter 2 ini kolam terpal ya maksudnya itu air kita siapkan kita beri aerasi selama 24 jam habis itu nanti bahan atau medianya kita masukkan satu persatu mulai dari garam gerosok molase atau gula pasir juga bisa terus dolomit dan probiotik kalau metode pertama ini biasanya saya gunakan itu atau saya isi air itu sekitar setengah dari kapasitas kolamnya jadi nanti kalau berjalannya waktu itu setiap minggu kita naikkan 10 cm 10 cm sampai di ketinggian yang teman-teman inginkan dan di metode pertama ini biasanya bibit kita taruh di kolam lain atau di kolam karantina ini bibit yang akan kita masukkan ke metode satu itu kita taruh disini dulu teman-teman kita karantina sampai benar-benar sehat ya jadi kalau bibitnya masih ada sakit atau bibitnya itu mengalami kematian ya sebaiknya ditunda dulu teman-teman kalau mau dimasukkan ke sistem biovlognya atau ke kolam pembesarannya dengan sistem biovlog soalnya kalau bibit belum benar-benar sehat nanti yang terjadi itu mengalami banyak kematian bibit teman-teman ini untuk metode yang pertama jadi nanti selama tujuh hari baru bibit ini kita masukkan ke kolam yang menggunakan metode pertama dan ini metode yang kedua ini metode yang saya gunakan itu jadi bibit kita masukkan disini mungkin teman-teman bisa beli dari petani atau mungkin punya memiliki bibit sendiri nanti dimasukkan disini dan bibit disehatkan dulu ya teman-teman sampai benar-benar sehat jadi sampai tingkat kematian bibit itu disakan sampai nol teman-teman kalau udah merasa sehat baru nanti kita masukkan bahannya ya sama kalau bahannya ini seperti garam gerosok mulase atau gula pasir dolomit dan probiotik ini untuk metode yang kedua metode kedua ini apa tujuannya itu mungkin kalau dalam perjalanan budidaya teman-teman itu hanya terkisah satu kolam aja dan tidak memiliki kolam karantina itu bisa digunakan dengan metode dua ini teman-teman dan sebelum dan sebelum saya lanjut ke cara aplikasinya teman-teman bisa bantu saya dengan subscribe like dan bunyikan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang sebentar ya teman-teman saya siapkan dulu bahannya ini teman-teman bahannya sudah saya siapkan pertama itu ada garam gerosok ini karena kapasitas kolam terpalnya itu dua kibik berarti kan kemarin itu kan sudah saya jelaskan kalau untuk garam gerosok kan untuk satu kibiknya kan satu kilo berarti garam gerosok ini ada dua kilo molase atau gula pasir ini ini saya gunakan gula pasir kalau molase itu kan kemarin kan 100 mili ya terus kalau gula pasir itu 50 gram untuk satu kibiknya ini dolomit dolomitnya itu saya gunakan 50 gram untuk satu kibik jadi ini ada 100 gram dan terakhir ini probiotik probiotik itu 50 gram berarti saya gunakan 50 gram maaf 10 gram maksudnya itu berarti saya gunakan 20 gram ya teman-teman jadi cara aplikasinya itu ini kita masukkan dulu garam gerosoknya ini kita tebar merata ya teman-teman jadi tujuannya biar semua terkena garam dari garam gerosok ini kita masukkan gula pasir itu sama kita sebar semuanya yang ketiga kita masukkan dolomit untuk dolomit ini sebaiknya disaring dulu ya teman-teman dan di waktu aplikasinya itu dimasukkan ke ember atau wadah lah nanti habis itu di kasih air nah ini kan diberi air terus tulip dolomitnya dimasukkan diaduk dulu ke diaduk dulu biar merata tadi dolomit yang kita gunakan itu yang butirannya halus habis itu nanti kita tuang merata di kolam yang keempat itu probiotik teman-teman kalau probiotik sama nanti kita encerkan dengan air kita masukkan pelan-pelan kita taruh kalau kolam terpal ini enak teman-teman taruh di tengah itu nanti dia nyebar sendiri dan tujuan di airasi itu biar semua bahan itu teraduk teman-teman jadi tidak mengumpal di satu sisi atau mengendap di satu sisi ini semua bahan sudah dimasukkan kita tunggu selama 7 hari nanti habis itu pipet dimasukkan ya teman-teman dan sekarang lanjut ke metode yang kedua sebentar saya siapkan bahannya dulu dan ini bahan untuk metode kedua teman-teman sama ini garam kerosok itu karena volume air di kolam ini 5 kipik jadi saya gunakan garam kerosok itu 5 kilo untuk dolomitnya saya gunakan 250 gram gula pasirnya saya gunakan sama 250 gram dan probiotiknya saya gunakan 50 gram teman-teman ini cara aplikasinya itu sama dengan merode pertama tapi ingat ya teman-teman bibit harus benar-benar sehat kalau bibit belum sehat jangan diaplikasikan dulu bahannya nanti apa terjadi kematian pada bibitnya jadi setiap hari pasti ada bibit yang mati kalau bibit sudah benar-benar sehat tingkat kehidupan atau kelangsungan hidupnya itu bisa mencapai 95 sampai 98 persen teman-teman kalau 100 persen itu bisa saja asal dalam pemeliharaannya itu kita itu harus benar-benar apa ya teliti dan mengikuti semua aturan itu mungkin bisa sampai 100 persen teman-teman diratakan ya teman-teman sama dengan aplikasi yang pertama atau metode yang pertama ini dolomitnya dolomitnya juga sama kita kita saring dulu kita gunakan yang halus dan cara aplikasinya kita masukkan air habis itu kita aduk tujuhnya biar merata habis itu kita tepatkan secara merata dan ini aerasinya juga 24 jam teman-teman kalau setiap aplikasi pertama gini biasanya saya itu pemakaian atau ketinggian airnya itu setengah dari kapasitas kolamnya dan ini gula pasirnya kita tebal langsung sepertinya bisa juga gula pasir itu kita encerkan teman-teman tapi kalau ini kita sebar langsung nanti dia biar teraduk sendiri teraduk sama aerasi atau diaduk sama aerasi maksudnya dan yang terakhir itu probiotik itu sama caranya kita tuang dulu ke wadah kita kasih air habis itu kita ratakan ya teman-teman atau kita aduk dulu terus cara nuangkannya itu kalau bisa merata di semua kolam tujuannya biar probiotik itu merata sebenarnya probiotik itu ada cara aktifasinya yang dimaksud aktifasi itu menghidupkan bakteri tapi mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan cara aktifasi bakteri ini 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 semua teman-teman jadi besok baru kita beri makan itu sedikit saja jadi jangan langsung 2% dari bobot total ikannya tapi kita beri makan 1% dulu kalau ini kan belum ada ikannya ini 1% dari bobot ikannya dulu nanti setelah 3 hari mulai kita naikkan secara bertahap ya teman-teman dan ini video tentang aplikasi bahan ke kolam mungkin teman-teman bisa tulis saran atau masukkan di kolom komentar dan sekian ya teman-teman tentang video aplikasi bahan ke kolam terima kasih sudah menonton channel ini atau video ini saya akhiri ya teman-teman sekian terima kasih